Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa jelang ibadah malam pascah, petugas keamanan gabungan bersiaga di Gereja Katedral Jakarta. Ibadah malam pascah akan digelar tatap muka dengan pembatasan kapasitas jemaat. Jumlah jemaat menjalani pemeriksaan protokol kesehatan sebelum memasuki Gereja Katedral Jakarta. Untuk bisa masuk ke dalam gereja jemaat harus menunjukkan hasil swab tes antigen. Untuk kedua kalinya peribadatan pascah di Gereja Katedral Jakarta berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Tahun ini rangkaian malam pascah digelar secara online pada sore hari dan ibadah tatap muka malam hari dengan pembatasan kapasitas jemaat. Sementara itu di Mabuju, Sulawesi Barat, aparat kepolisian Polsek Rural Kaluku memperketat pengamanan di sejumlah gereja pada rangkaian perayaan pascah umat Kristiani. Selain anggota polisi, kendaraan taktis juga disiagakan. Aparat kepolisian Polsek Rural Kaluku memperketat pengamanan sejumlah gereja pada prosesi perayaan hari raya pascah. Personil kepolisian berpatroli ke gereja-gereja yang melaksanakan ibadah perayaan pascah dan memeriksa setiap kendaraan yang akan masuk di gereja baik yang dibawa oleh pegawai gereja maupun para tamu. Kapolsek Rural Kaluku, Ipda Sirajudin mengatakan patroli yang dilakukan guna memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah hari raya pascah. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang menjalani aktivitas serta tidak terprovokasi informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu pelaksanaan Misa di Mabuju, Sulawesi Barat berjalan aman dan damai. Para Jumaat yang datang ke gereja harus menjalani pemeriksaan sebelum bisa mengikuti Misa. Selain itu polisi pun memeriksa bagian dalam gereja untuk memastikan suasana aman dan damai. Selamat menikmati. Selamat menikmati.